Masih dalam suasana pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, ada banyak harapan dari masyarakat untuk pemimpin mereka 5 tahun mendatang. Apa saja harapan mereka? Kita ikuti yang berikut ini. Namun ayahnya Pak Madenusanes, mudah-mudahannya Bapak Gubernur biasa bantus ke masyarakat lain. Mohon jalan, yang pertama, perhatikan pendidikan dan perhatikan juga orang-orang miskin di sekitar kata ini perbatasan. Dan juga bisa dikatakan terisolir, mohon perhatikan yang lebih, yang utama daripada yang lain-lain. Semoga sudah mudah-mudahan Bapak Gubernur sekarang bisa perhatikan rakyat kecil semacam sayap sebagai pendagang orang di pinggir jalan. Mudah-mudahan ada perhatian. Saya berharap siapun gubernur terpilih nanti, saya terima dan berpatokan kepada Siliase, Siliase-Siliase bagaimana difisikan oleh Prabu Siliwani. Di mana maka masyarakat Jawa Barat yang super religious, saya berharap jadi masyarakat yang bermaksabat menerima dan tahu siapun yang menemui pemimpin Jawa Barat nanti. Khusus di Kabupaten Cianjur, saya rasa infrastruktur bidang kesehatan dan pendidikan. Karena di Cianjur, di PM-nya, seperti kita ketahui, raking terbawah di Jawa Barat. Kami memohon kepada Bapak Gubernur yang terpilih untuk memperhatikan kekejahteraan guru-guru Pak Wood, sehingga mereka menjadi guru yang profesional dan dapat dibanggakan. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih, mudah-mudahan menjadi pimpur-pimpur yang bisa menopang untuk misi-misi negara Indonesia yang berwawaskan Pancasila dan Udang-Udang Dasar 1445 dan selalu menjaga empat pilar kebangsaan Indonesia. Siapapun yang masih menjadi pemimpin, amanah, dan biasa ngempel ngariung, patung lahung, bongkok, ngarayong, 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 ngarayong. Kita pekerjaan, lapangan pekerjaan. Adik Daya, Pemperbekas, janji.